Saudara dua terdakwa jenak bidana korupsi dan juga pencucian uang dalam kasus jual-beli surat berharga PT. San Primanusantara Pembiayaan di Fonis, masing-masing 10 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan pimpinan Divisi Treasury Bank Sumud, Maulana Ahyar Lubis. Majelis Hakim Iktuai oleh Sri Wahyuni menyatakan terdakwa Maulana Ahyar Lubis dalam pembelian surat berharga berupa medium term notes milik PT. San Primanusantara Pembiayaan oleh Bank Sumud dilakukan tanpa mempertimbangkan analisis laporan keuangan PT. San Primanusantara Pembiayaan. Atas perbuatannya, terdakwa Maulana Ahyar Lubis dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 514 juta rupiah. Dalam berkas terpisah, terdakwa Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market MNC Superitas yang merupakan perantara yang menghubungkan PT. San Primanusantara Pembiayaan dengan Bank Sumud dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah. Kedua terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau dakwaan subsidir dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum terdakwa Maulana Ahyar Lubis menyatakan kekecewaannya atas isi putusan tersebut dan masih akan mempertimbangkan dengan kliennya apakah akan mengajukan banding atau tidak. Seluruh putusan hukum jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum di mana dalam sidang tuntutan sebelumnya jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 19 tahun. Terhadap putusan perkara korupsi dan penyujian uang atas tuntutan kuang Maulana Ahyar Lubis dan Andri Fani kami nyatakan sikap pikir-pikir. Akibat pembelian surat berharga oleh Bank Sumut dari PT. Sanprimanusantara Pembiayaan yang Pilot menyebabkan terjadi gagal bayar dan mengkibatkan kerugian negara lebih dari Rp202 miliar. Rogandamalau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara dan menyebabkan terjadi gagal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.